Halo teman-teman, kembali lagi di Domeker, kali ini kita akan bahas terkait bagaimana cara membersihkan mesin fixen yang kotor Nah fixen kalian, mesinnya kotor seperti ini Nah ini lagi kita lagi bongkar Nanti kita akan bersihkan semuanya Jadi biar bagaimana mesin ini bisa mengkilap kembali tanpa perlu teman-teman mengeluarkan biaya yang mahal gitu ya Oke, nah simak terus video ini sampai habis Oke Oke teman-teman, jadi disini kita punya satu unit mesin fixen ya, yang sudah dibongkar Kan biasanya yang bagian yang tidak dicat itu disini Ini kan disini kena sun blasting, jadi susah untuk dibersihkan Kebanyakan ada orang sebagian dicat atau diwarna hitamkan Nah kita bagaimana mengembalikan warna aslinya Nah disini kita akan contohin ya Nah teman-teman, kalau saya, ini biasanya saya menggunakan untuk cairan ya Cairan ini tidak ada endorse, tapi teman-teman bisa gunakan di motor teman-teman Jadi buat teman-teman kalau misalnya motornya kotor, gunakan aja cairan R46 pembersih mesin ini Teman-teman silahkan searching di internet cairan R46 untuk mesinnya Jadi kalau misalnya teman-teman mau bersihkan, ini cukup pakai ini aja Dan kotoran teman-teman bisa rontok ya Oh iya saya lupa, sekarang aja kita ambil kuas ya Nah disini kita akan pakaikan ke mesin itu Jadi biar teman-teman juga tahu, kalau misalnya mesinnya jorok Bisa pakaikan cairan pembersih ini Nah ini kita akan sampel aja, karena ini masih digantung ya Jadi biar nggak langsung ke sini Jadi biar, sebagai sampel lah, biar teman-teman tahu gitu ya Kalau untuk cairan ini berfungsi banget gitu Oh sorry, tumpah Dan ini teman-teman bisa kuasin aja Ke bagian sini aja lah ya Sini Ya, kuasin 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 aja Nah Ini ya teman-teman kalau misalnya mau lihat Ini yang kondisi kotor tadi Itu akan jadi kinclong Kalau nggak percaya teman-teman ya Ini hanya sebentar aja ya padahal ya Iya Kalau bisa lihat ya, disini sudah mulai kelihatan putihnya Kalau mulai bersih Teman-teman bisa lihat Di sini tidak ada endorse Tapi kalau misalnya teman-teman Saya kasih tahu ya untuk teman-teman Kalau punya produk Yang berhubungan dengan otomotif Kalau mau direview dengan kita Nggak perlu bayar kok Beratis aja Yang penting teman-teman bisa kasih sampel produknya Dan saya tes Itu terbukti Saya akan review di Youtube Oke Saya hanya yang memberikan yang fakta ya Kalau tidak berbukti Tidak akan saya review di Youtube Oke Nah Oh, tolong masku Ambil kelab itu Kelab Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Itu ya Oke Ini ya Kita akan bersihkan Dan Kalau sudah Ini ya Bagusnya sih Kalau posisi mesin Lagi terbongkar belah ya Ini belum dibelah Tapi teman-teman mesti lihat Ini setelah saya lap Wow Bersih banget Bersih banget Ini masih ada kondisi oli ya teman-teman Masih ada oli Tapi harusnya pakai teman-teman Pakai saran tangan ya Biar safety Tuh Bersih banget Mantap Mantap Wah Bersih kan Jadi kalau teman-teman Butuh Komersi ini Silahkan teman-teman Contact aja di Shopee CRN R46 ini Bilang aja dari bengkel Domeker Nah teman-teman pasti akan di Kasih harga terbaik lah Nah jadi disini Teman-teman bisa lihat ya Disisi yang disini Tidak Tidak bersih masih hitam Dan disini benar-benar kembali lagi warnanya Seperti Fabrikan gitu Dan ini bisa di dua kali ya Saran saya dua kali aja Yang gak akan lebih Nanti takutnya hitam Oke Nah disini sebagai sample Teman-teman yang mau bersih Nah Nah terus teman-teman Bisa Namanya lakukan pembersihan Secara rutin lah Setahun sekali gak apa-apa Atau enam bulan sekali Untuk membersihkan mesin-mesin yang jorok Oke Nah ini saya akan Belah dulu Bersihkan semua Dan akan saya Videokan setelah semua sudah bersih Oke Oke teman-teman Jadi motornya sudah dipasang Ini mesinnya Teman-teman bisa lihat ya Dari blok Sampai Ini bloknya pun jadi bersih semua lagi ya Sebelumnya jorok banget Terus headnya Waduh Headnya bisa bersih Waduh maaf kata ya Headnya ini kucal sekali Sekarang bersih Ini teman-teman bisa lihat Yang disini hitam Pernah dipakai Jadi Disini bukan head baru ya Waduh Cakep sih Cakep banget Jadi teman-teman Nih Misalnya teman-teman bisa lihat Sini bersih banget Bersih banget Jadi kalau misalnya teman-teman Butuh Pembersih mesin Karena selama ini kan kita bingung Mau beli dimana gitu ya Nah teman-teman bisa Saya rekomendasikan itu aja Oke Dijamin lah Dijamin bagus Dan tidak Tidak Neko-neko lah Kalau saya bilang bagus Bagus Kalau saya bilang jelek Itu jelek Oke Demikian video ini buat Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka Silahkan berikan like Jika teman-teman Ada pertanyaan Cara membersihkan mesin Silahkan tanyakan Saya di bawah Saya Domeker Dan dadah I gave you 10 a week ago You told me that you got me When your check came home I've been waiting patiently Cause you my homie bro But times is getting hard So I'ma need to see that cheddar though You ain't been picking up You finding escapes I might have to wipe you out Just like you Colgate